Jangan bingung cari HP 3 jutaan, sini merapat karena gue mau bandingin Oppo A78, Vivo Y36, dan Samsung A24. Mana HP 3 jutaan yang paling terbaik di kelasnya? Ini menarik karena 3 HP ini paling banyak dicari. Jadi dengan adanya video comparison ini, gue berharap kalian bisa terbantu. Dan langsung aja tanpa basa-basi, let's check it out! Gue mulai dulu dari bagian yang paling sering dilihat, yaitu layar. Dari segi desain kelihatan, Samsung masih kurang updated. Notch-nya menggunakan waterdrop dengan bezel sekeliling yang tebal ketimbang di Oppo yang terlihat lebih tipis kecuali dagunya, dan Vivo yang terlihat lebih simetris sama sisi. Tapi kalau misalkan kalian tanya, gimana soal kualitas layar? Well, ketiga HP ini sudah menggunakan resolusi Full HD Plus yang tajam, dan kombinasi refresh rate 90Hz yang bisa bikin animasi itu jadi lebih mulus, jadi sesuai standar zaman sekarang. Tapi mungkin yang jadi pembeda itu ada di panel layar. Ya, perbandingan antara Super AMOLED versus AMOLED versus IPS LCD. Secara kasat mata, gue ngeliat kalau warna di Oppo itu kelihatan lebih natural, lebih netral, sedangkan viewing angle di Samsung itu lebih luas, dan untuk Vivo, karena panel masih pakai IPS, jadi sedikit lebih redup dan warna hitamnya kurang pekat. By the way, untuk fitur Always-On Display di Oppo dan Samsung itu bisa di-adjust untuk selalu nyala, jadi lebih fleksibel. Terakhir, untuk Screen Protector, Oppo dan Vivo masih dapat, sedangkan Samsung musti beli terpisah. Untuk bahan material back cover di Vivo menggunakan kaca, jadi berasa lebih premium. Sedangkan Samsung dan Oppo masih menggunakan polikarbonnya, tapi gue ngerasa semuanya masih solid dan nggak ada kopong. Lanjut untuk dimensi. Pas gue ngeliat pack ketiga HP ini, ternyata Oppo bisa lebih tipis dan lebih ringan, jadi lebih pewe di tangan. Tapi kalau misalkan kalian tanya, Bang, gimana soal desain? Ya, sebenarnya ketiga HP ini punya cirias masing-masing, dan apalagi untuk pemilihan warna, ada yang gelap dan ada yang terang, jadi bisa kalian pilih sesuai preferensi kalian. Dan ngomongin soal fitur tambahan, Oppo dan Vivo bisa tahan cipratan air dan tahan debu ketimbang di Samsung yang masih belum ada sertifikat apapun. Dan untuk expansion, ketiganya masih kasih 2 slot SIM plus 1 slot microSD yang bisa support sampai 1TB, jadi ini fleksibel. Nah, ini bagian yang udah kalian tunggu-tunggu, gue tau, yaitu performa. Untuk angka Antutu ada perbedaan yang cukup berasa. Helio Gees 99 di Samsung dapet di angka Rp355.000an, setiap tergenam Rp680 di Oppo Rp268.000an, dan setiap tergenam Rp680 di Vivo dapet di angka Rp277.000an. Pertama-tama gue ngetes game Mobile Legends yang lumayan ringan, di Oppo dan Vivo bisa dapet settingan grafik sampai Ultra. Jadi gambarnya lebih tajam ketimbang di Samsung yang cuma mentok di high aja. Tapi untuk performa semuanya sama-sama stabil, bagus hanya aja gue ngerasa Oppo bisa lebih baik. Dan untuk performa game yang lebih berat kayak Genshin Impact, ini wajib dites, di settingan low plus 30 fps, gue ngerasa memang Samsung lebih stabil, dan fps yang dihasilkan itu bisa lebih tinggi sedikit. Tapi overall ketiga HP ini bisa gue kategorikan masih playable dan angkat. Terus untuk suhu gimana bang? Well, gue ngerasa ini ya sama sih, anget di bagian kiri layar dan di belakang dekat kamera aja, nggak ada yang panas overheat gimana gitu lah ya, semua aman. Ketiga HP ini menggunakan kapasitas baterai yang sama besarnya di 5000 mAh. Kalau ditanya apakah ada perbedaan? Spoiler sedikit, jawabannya ada. Tapi sedikit disclaimer, ketika gue pakai HP ini bersamaan di ruangan yang sama, koneksi wifi yang sama, aplikasi yang sama, untuk brightnessnya adaptif, speaker 30%, hasilnya ada perbedaan. Di Samsung bisa dapet screen on time 10 jam 21 menit, di Vivo bisa dapet di seangka 11 jam 19 menit, dan terakhir di Oppo sedikit lebih unggul di 11 jam 21 menit. Jujur gue heran, kenapa di Samsung itu terasa lebih boros? Padahal untuk ghostnya itu, gue pakai Vivo, nggak di kotak-katik. Sedangkan game booster di Oppo, Vivo itu udah otomatis jalan, plus gue pindahin ke boost mode, biar performa lebih ngangkat. Tapi yaudahlah ya, sekarang gue lanjut soal charge. Gue urutin dari yang paling ngebut dulu, Oppo. Ini, 67W Super Vogue Charging, Vivo di 44W Flash Charging, dan Samsung Support 25W Super Fast Charging. Dan lagi-lagi, ketika gue coba ngecharge ketiga HP ini, dalam keadaan Airplay Mode, dan tentunya dibiarkan ngecharge aja, dari angka 5% sampai fully charge, hasilnya, Samsung maka waktu 1 jam 30 menit, Vivo maka waktu 1 jam 10 menit, dan Oppo maka waktu 50 menit. Yup, udah ketebak lah ya, dari angka chargernya aja, yang paling ngebut yang mana. Tapi gue pengen nanya ke kalian, apakah udah sesuai ekspektasi kalian? Coba komen di bawah. Dan by the way, ada satu hal yang lupa gue mention, ketiga HP ini udah dapet brick charger bawaan, tanpa harus beli brick terpisah. Kamera belakang Oppo dan Vivo, tidak ada lensa ultrawide kayak di Samsung. Jadi ini battle resolusi 50MP terbaik, mana yang lebih bagus. Di kondisi daylight, dalam segi detail dan warna Oppo masih lebih baik, tapi kalau cari warna yang lebih vibrant, seperti biasa, ini udah jadi ciri khas Samsung, dan ketika di zoom in, green di Vivo itu terlihat lebih minim. Lanjut, buat kondisi di cahaya yang kurang alias low light, di mode auto yang paling menekan di natural, dalam segi highlight dan warna ada di Samsung. Tapi kalau kita ngomongin soal hasil di mode night mode, gue terkesan dengan hasil Oppo yang improve-nya sangat signifikan. Sedangkan di Vivo, menurut gue highlights masih bisa di-improve lewat software update mendatang, biar lebih mantap. Gimana soal kamera depan? Will, kalau cari skintong yang lebih natural dan detail yang lebih tajam, Vivo lebih mendekati sih. Pertama video kamera belakang ketiga HP ini, sama-sama mentak sampai 1080p 30fps, tapi mana yang lebih bagus? Oke, untuk di kondisi daylight ketika cahayanya mencukupi, semuanya itu terlihat sama-sama bagus. Ya, kelihatan sama-sama stabil dengan jitter yang minim. Tapi, ketika udah masuk kondisi low light, karena Samsung ada OIS, jadi jitternya lebih minim, dengan kontras yang lebih ngangkat, seperti yang bisa kalian lihat. speaker, ini bagian yang paling jarang banget diperhatikan sama kebahagiaan orang. Padahal menurut gue, kalau misalkan kalian suka nonton ataupun main game berlama-lama di sebuah HP, itu lebih enak menggunakan speaker. Ya, karena kalau misalkan colokin earphone ataupun headset, ping kalian tuh bakalan sakit kalau digunain lama-lama. Walaupun memang ketiga HP ini masih dapet port jack 3.5. Dan balik lagi ngomongin soal speaker. Di Vivo dan Samsung menggunakan single-barm firing speaker, sedangkan di Oppo menggunakan stereo. Untuk kualitas suaranya bisa support sampai 200% dengan karakteristik suara yang nyaris mendekati balance banget. Ya, bahkan saking kencangnya gue nggak pernah nyentuh 200%. Sedangkan di Vivo, ini travel-nya terlalu dominan, walaupun memang vokalnya lebih clear, dan volume speaker 200%-nya itu kencang banget. Dan untuk Samsung, ini mendekati balance, kalau aja bass-nya bisa lebih dendang, walaupun dalam segi kualitas volume-nya, ini lebih pelan atau kurang kencang ketimbang di Oppo dan Vivo. Jadi kalau misalkan kalian bertanya gimana soal kualitas suaranya, make sure pasang earphone ataupun headset, karena gue langsung pasang dengan lagu yang sama by Lake Inspire. Gue tau, ketika nanti di-upload, ini bakalan suaranya tuh ke-kompress, dan perbedaannya adalah ya. Tapi, buat ngasih tunjuk gambaran gimana, make sure kalian pasang earphone ataupun headset langsung go play. selamat menikmati. selamat menikmati. fitur-fitur di ketiga hap ini kurang lebih mirip lah ya, sama-sama tersedia NFC yang kita butuhin, mungkin pembeda di Vivo itu support multifunction, jadi kalian bisa duplikat kartu akses yang jadi pembeda. Terus untuk haptic vibration, di ketiga hap ini ya sama-sama masih berbobot, kerasnya itu agak lebay, ya kurang lembut kayak hap flagship. Dan untuk unlock, ini juga kelihatan berbeda. Oppo menggunakan fingerprint under display, jadi kelihatan lebih mahal, dan lebih kekinian, bukan menggunakan fingerprint konvensional. Tapi untuk performa ketiganya, sama-sama cepat plus akurat. Dan yang paling penting ya, udah gampang dijangkau sih. So, per ketiga hap ini udah padaran di Android 13, jadi up to date kayak channel ini bro. Kalau kalian setuju, bantu lagi ya guys, kalian support channel ini. Yang jadi pembeda mungkin ada di bagian user interface. Ya, One UI versus Funtouch OS versus Color OS. Mana yang lebih bagus? Well, dalam segi kegunaan, semuanya udah pada komplit, simple, dan easy to use. Apalagi ditambah semua hap udah rutin banget, ngasih software update, jadi nggak usah pusing. Tapi seperti yang kalian tahu, Samsung ada jaminan software 4x OS Android, plus 5 tahun security patch. Sedangkan di Oppo, ada jaminan fluensi protection 48 bulan, performa akan lancar terus. Tapi kalau misalkan kalian tanya, Bang, gimana soal Vivo? Well, berdasarkan pengalaman gue, bisa terima 2x OS Android. Gimana menurut kalian? Apakah benar? Kalau misalkan nggak salah, bisa kalian koreksi di komen bawah. Iya, komen kalau misalkan salah. Jadi itu dia guys, perbedaan masing-masing kelebihan dan kekurangan di setiap HP ini. Kalau misalkan kalian tanya, Bang, mending beli yang mana? Jawaban dari gue selalu sama guys. Sesuaikan kebutuhan dan preferensi kalian, karena nanti kalian juga yang pakai. Tapi seperti biasa juga, kalau misalkan kalian masih bingung sampai di akhir video, gue akan kasih tunjuk tabel yang isinya itu masing-masing kelebihan HP yang paling menonjol, supaya kalian lebih gampang pilih di antara ketiga HP ini. So far, gue menilai yang paling all-rounder dalam arti kata desain, layar, fitur, kamera, baterai, nge-charge, yang diperhatikan jatuh pada Oppo A78, walaupun memang minus lensa ultrawide, diikuti dengan Samsung yang andai aja desainnya udah kekinian dengan bezel yang lebih kipis, dan terakhir ada di Vivo yang andai aja sudah menggunakan panel AMOLED. So, thank you for watching. Kalau misalkan kalian ngerasa video ini bermanfaat, boleh bantu share ke teman-teman, sekaligus like dan subscribe, ya, nyalin juga lonceng notifikasi, supaya kalian tahu kapan video baru di-upload, dan as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated without to do. Thank you guys. Terima kasih telah menonton!